Intro Terima kasih yang masih bersama kami di Presisi Utama Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini Berikut laporan Brigadir Treslinda, petugas NTMC Korlantas Polri Yang berada di Dewi Sartika, Jakarta Timur Ya baik, selamat sore dan pemirsa Saya akan mengajak Anda untuk melaporkan situasi arus lintas terkini Dari kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur Bersama saya Brigadir Treslinda Dan dapat kita saksikan bersama pada jam pulang perkantoran ini Memang mengalami peningkatan polomi kendaraan Kendaraan yang akan mengarah ke arah selilitan Dimana dominasi kendaraan pada sore hari ini juga Lebih didimasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 Kemudian untuk resolutus dari arah selilitan Yang akan mengarah ke arah kampung Melayu Saat ini mengalami entrian di belakang traffic light Mencapai 100 meter selepas traffic light Kendaraan masih mengalami perlambatan kecepatan Hal ini adalah pertemuan arus kendaraan Dari arah selilitan maupun dari arah pasar Maksud kami dari arah kalibata dan juga dari arah kampung Melayu ini Kemudian untuk resolutus juga dari arah kalibata Yang akan mengarah ke arah selilitan maupun yang akan mengarah ke arah kampung Melayu Saat ini juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat di entrian traffic light Dan pemirsa kami harapkan Anda untuk mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada Mengingat kawasan ini juga dilengkapi dengan yellow box Dimana fungsi yellow box ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas Dan untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti marka serta rambu lalu lintas yang ada Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini Kami siap pelayanan Anda di 1-500-669 Atau melalui SMSenter kami di 9-1-1-9 Demikian Brigadir Teres Linda melaporkan langsung dari kawasan Dewi Sartika Jakarta Timur Selamat sore dan salam resisi Polres Ngawi Polda Jatim mengungkap kasus pemalsuan obat tikus Dengan TKP di Toko Pertanian Kiwi Desa Gedung Putri Kecamatan Paron Ngawi Pelapor bernama Dewandri 25 Tahun Salah satu karyawan swasta legal PT Yano Agro Science Indonesia Mendapat laporan terkait adanya obat tikus merek alufos yang diduka palsu Kemudian pelapor mengecek ke beberapa tokoh obat pertanian yang ada di Kabupaten Ngawi Dan mendapati obat tikus merek alufos yang bertutup warna merah Selanjutnya mengkonfirmasi ke PT Yano bahwa PT Yano tidak mengeluarkan produk tersebut Dengan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap pemilik tokoh, sales dan beberapa saksi lainnya Akhirnya unit bidana khusus Satres Krim Polres Ngawi menetapkan inisial GAP 29 tahun sebagai tersangka Barang bukti yang diamankan adalah 1 botol obat racun tikus merek alufos dengan tutup botol warna putih atau asli Dan 190 botol obat racun tikus merek alufos dengan tutup botol warna merah atau palsu Ditpol Airud Polda Nusa Tenggara Barat bersama komunitas selam mengibarkan bendera merah putih di bawah laut Prosesi pengibaran bendera merah putih yang dipimpin langsung Direktur Pol Airud Polda NTB Kombespol Andrei Gamaputra Digelar di pantai Nipah Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Upacara pengibaran bendera merah putih dasar laut dalam rangka HUD ke-79 Republik Indonesia Mengambil tema Nusantara Baru Indonesia Maju Kegiatan tersebut juga melibatkan 100 penyelam dari berbagai komunitas Kami dari komunitas penyelam, Sombok seutuhnya ada 100 orang Kami melakukan penyelaman untuk melakukan penyelamatan bendera di dalam laut Bahkan kami berhasil, semoga Indonesia bisa mengangkat dan motivasi pada seluruh bangsa Indonesia bahwasanya kami cinta dengan Indonesia Ini ada hubungan dari Angkatan Laut, Olahir, Brimob, DKP, KPLP, Kepanas, Darul Mekernitas, Kondram, kemudian seluruh komunitas penyelam ada di Sombok Lombok Memperingati hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia Polres Ngawi Polda Jatim Menggalar upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Satya Habrabu Polres Ngawi Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumradi Rahmanto melalui Kasih Humas itu Dian mengatakan Yang bertindak selaku inspektur upacara adalah Kabak SDM Polres Ngawi, Kompol Musa Bahtiar Peserta upacara yang terdiri dari anggota Polres, ASN dan Polsek jajaran Polres Ngawi ini Diharapkan dapat menggugah semangat nasionalisme dan memperkuat rasa cinta tanah air Serta menanamkan semangat patriotisme dan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan kepada kepolisian melalui pelaksanaan tugas secara maksimal Bribka Agus Susilo, Banit Kamsa Satpin Mas Polres Sukuharjo Melakukan berbagai kegiatan religius di masyarakat dengan hutbah di beberapa masjid Selain itu, Bribka Agus juga memimpin paguyuban Bodronoyo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Bribka Agus Susilo, Banit Kamsa Satpin Mas Polres Sukuharjo melakukan inovasi dengan menerikan paguyuban Bodronoyo Paguyuban ini bertujuan untuk memina para pedagang dan UMKM untuk memproduksi dan memasarkan hasil UMKM Selain itu, Bribka Agus Susilo juga mengajak Karang Taruna untuk mengelola parkir yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat Disamping kegiatan sosial kemasyarakatan, Bribka Agus Susilo juga rutin berkhutbah di beberapa masjid di wilayah Sukuharjo, Jawa Tengah Membina serta mengelola paguyuban pengajian ahad pagi Serta ikut membina forum komunikasi antar masjid seputar desa Parang Joro, Sukuharjo Selain itu, Bribka Agus Susilo bersama tokoh agama NU Muhammadiyah dan Ormas yang lain rutin menggelar pertemuan untuk membangun kedamaian di wilayah Sukuharjo dan sekitarnya Kita ingatkan saudara-saudara kita, kita ingatkan lingkungan kita untuk menjal Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumradi Rahmanto memimpin upacara serah terima jabatan Kasat Lantas, Kapolsek Mantingan, Kapolsek Pitu dan Kapolsek Paron Kegiatan ini berlangsung di halaman Satya Habrabu Polres Ngawi dan diikuti oleh Wakab Polres dan Pejabat Utama Polres Ngawi Kapolsek Jajaran serta Ketua Bayangkari Cabangawi dengan pengurus Bayangkari serta anggota Polri ASN Polres Ngawi Sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumradi Rahmanto Dan dalam sambutannya, Kapolres mengatakan banyak terima kasih kepada Pejabat Lama yang telah bertugas di Polres Ngawi dengan sangat baik dan mengucapkan selamat bergabung kepada Pejabat baru Mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dan merupakan wujud dari regenerasi serta realisasi Polri dalam menjaga dinamika yang ada di lingkungan Polri Pemirsa kami akan segera kembali usai judah berikut ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!